P.J. Gubernur Sultra Anda Budi Revianto melantik Andi Makawaru Issa Sarnijasin sebagai P.J. Bupati Kolaka. Pelantikan diselenggarakan di ruang pola kantor Gubernur Sultra pada Senin 15 Januari 2024. Andi Makawaru merupakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Sultra. Pelantikan itu merupakan tindak lanjut keputusan mendakri tentang pengangkatan Pejabat Bupati Kolaka Provinsi Sultra. P.J. Gubernur Sultra Anda Budi Revianto mengatakan P.J. Bupati Kolaka yang baru dilantik menunjukkan komitmen dan langkah nyata sebagai seorang pemimpin yang berjuang untuk terpenuhinya hak-hak rakyat. Andap juga menginstruksikan P.J. Bupati Kolaka bergerak cepat memastikan segala sesuatunya terlaksana dengan baik dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Ini sebagai tindak lanjut adanya keputusan Menteri Dalam Negeri. Di dalam keputusan Menteri Dalam Negeri ada tugas-tugas nasional yang harus diselesaikan termasuk juga larangannya. Kemudian dalam beberapa waktu ini kita akan bertemu dengan pesta demokrasi 29 hari lagi. Tentu siapkan. Lain-lain tugas nasional adalah bagaimana mengendalikan inflasi, bagaimana stunting, termasuk juga berbagai kebijakan nasional lainnya harus. Tentu semua itu akan terwujud apabila ada koordinasi yang baik dengan P.J. Bupati, termasuk juga komunikasi dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, dan tokoh bangga. Kesempatan ini mari kita saling mengingatkan dalam kebaikan, sehingga tugas-tugas yang telah diamanakan dapat terlaksanakan. Andap juga berharap kepada P.J. Bupati Kolaka bisa memastikan sebuah keluhan masyarakat agar dapat disikapi dan diselesaikan dengan baik. Tim Liputan, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tengkara